Mahasiswa yang tergabung dalam gerakan mahasiswa pembebasan berunjung rasa di depan gedung sate Kota Bandung Jumat Siang. Para mahasiswa menolak kenaikan harga BBM yang ditetapkan pemerintah 1 Juli lalu. Menanggapi kenaikan harga bahan bakar minyak per 1 Juli lalu, puluhan mahasiswa yang tergabung dalam gerakan mahasiswa pembebasan Jawa Barat berunjung rasa di depan gedung sate Bandung Jumat Siang. Dalam aksinya, para mahasiswa menolak kenaikan harga bahan bakar minyak yang dapat berdampak langsung pada kehidupan masyarakat sebab secara otomatis harga kebutuhan pokok juga akan ikut naik. Sebelumnya, 1 Juli lalu, pemerintah resmi menaikan harga BBM dengan tanpa pengumuman. Kenaikan harga BBM non-subsidi ini berkisar Rp600 hingga Rp900 per liter. Mahasiswa meminta pemerintah mencabut kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak tersebut. Ya, jelas menolak. Kita menolak. Dari sebelumnya juga kita menyatakan bagaimana ketika ada sebuah kenaikan BBM, baik sedikit ataupun banyak jumlah kenaikannya, kita katakan itu merupakan bentuk pengkhianatan. Kenapa? Karena di sisi lain, pemerintah melegalkan liberalisasi terhadap minggas yang akhirnya dikelola oleh swasta, bahkan pihak asing. Yang itu tidak bisa dinikmati secara langsung, tidak bisa dinikmati secara mudah, murah oleh masyarakat. Meski berjalan tertib, mahasiswa mengancam akan kembali menggelar aksi lebih besar jika tuntutan mereka tak ditanggapi pemerintah. Iwana Kurniawan, Bandung TV